Bantuan ini diserahkan langsung oleh Direktur Utama Bangkal Sel Fahrudin secara bergantian kepada tiga penerima rombong barakah yaitu Wahyu Pajri, Usaha Minuman Es, Andi Candera, Usaha Unde Unde, Normawati, Usaha Minuman Capcin. Acara penyerahan berlangsung di basement kantor pusat Bangkal Sel pada tanggal 21 Oktober 2024 dengan didampingi oleh Direktur UPZ Bangkal Sel M. Fajri Muhtadi dan Kepala Cabang Utama Banjarmasin, Sturyadi serta Kepala Bagian Corporate Communication dan Customer Care, Nindri Yuwani. Direktur Utama Bangkal Sel Fahrudin menyampaikan pemberian rombong gratis ini didasarkan pada hasil tinjuan lokasi dan tempat tinggal penerima yang termasuk dalam kategori 8 ASNAF di mana dana itu bersumber dari 2,5 persen gaji pegawai Bangkal Sel yang dipotong setiap bulannya serta donasi masyarakat yang dikumpulkan melalui unit pengumpul zakat UBZ Bangkal Sel. Ia berharap kedepannya bantuan rombong barakah ini dapat membawa keberkaan bagi para pelaku UMKM di Kalimantan Selatan sehingga dagangan mereka laris manis dan berdampak untuk meningkatkan perekonomian di Kalimantan Selatan. Memang kami yang terbiasa ini karena tidak hanya mencumber dari jatah ini akan kami yang terbiasa itu apakah mereka yang terbiasa untuk memperkenalkan, untuk memperkenalkan setelah itu tarik kami yang terbiasa di dalam kemungkinan dan yang terbiasa itu memperkenalkan dan untuk memperkenalkan, untuk memperkenalkan ini yang tidak menutup kemungkinan dan untuk memperkenalkan mereka berusaha yang terbiasa itu akan menjadi bagi dalam kemungkinan di tujaman lainnya baik yang akan dengaskan maupun yang lebih bagus dan berusaha yang terbiasa itu dan menurut kemungkinan berusaha yang terbiasa itu dan lanjut di jatah yang terbiasa itu kami dihimpun 2,5 persennya kami kelola dan kami diistribusikan kepada yang berhak dengan 8 aslam yang dikatakan ini beda yang kemungkinan yang tadi minat kita menelit tariknya terus kita lakukan sampai misalnya gini ya kalau misalnya dia ada kekurangan dari lari-lari otomotor tentu perwakilan pelaku UMKM penerima rombong barakah Normawati yang merupakan penjual minuman mengucapkan terima kasih kepada Bank Kalsel melalui UBZ Bank Kalsel atas rombong baru yang diterimanya tim liputan Duta TV Banjarmasin